Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel saya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, ya, tahu ya organ paru-paru Nah, jadi paru-paru ini merupakan organ vital, organ yang penting bagi tubuh kita Kalau seandainya organ paru-paru bermasalah, ya tentu akan berpengaruh terhadap organ-organ lainnya Ya, misalkan teman-teman bernapas jadi sesak, ataupun bernapas menjadi susah Ya, tentu oksigen yang masuk ke tubuh kita juga akan terganggu dan berkurang Ya, tentunya berdampak bagi tubuh kita secara menyeluruh Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang berpikir bagaimana ya caranya supaya paru-paru tetap sehat Ya, supaya paru-paru tetap fungsinya normal Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mudah dan ampuh menjaga kesehatan paru-paru Kenapa penting dijaga? Ya, supaya tidak sakit Karena menjaga itu akan jauh lebih baik daripada mengobati Nah, dengan kita menjaga itu kita sudah bijak Ya, daripada kita tidak menjaganya, kemudian ketika sakit baru kita heboh Nah, kalau paru-paru sehat, ya kita napasnya normal ya, fungsinya juga normal Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan Ya, cara mudah ini Ya, agar organ paru teman-teman itu sehat Ya, agar fungsinya juga normal Di antaranya adalah mencegah infeksi saluran nafas Teman-teman mungkin berpikir ya infeksi saluran nafas ini merupakan penyakit yang sepilih Nah, tetapi jangan dianggap sepilih ya Karena bisa berbahaya bagi kesehatan teman-teman Nah, ketika teman-teman mengalami infeksi Ya, teman-teman tidak bisa memastikan infeksinya ringan ataupun berat ya Infeksinya bisa sebentar ataupun lama Nah, jadi memang perlu teman-teman untuk menghindari infeksi saluran nafas Nah, teman-teman menjaga kesehatan saluran nafas ini Ya, agar tidak terkena infeksi Itu baik diri sendiri, ya untuk teman-teman sendiri maupun untuk keluarga Nah, jadi penting ya untuk mengajak orang banyak menjaga kesehatannya Agar terhindar dari infeksi paru-paru Nah, apa saja nih yang bisa teman-teman lakukan Ya, agar terhindar dari infeksi saluran nafas Ya Nah, teman-teman ya untuk menghindari teman-teman terkena infeksi saluran nafas Teman-teman bisa mencuci tangan secara rutin ya Dengan sabun dan air mengalir Kemudian teman-teman menghindari kerumunan Jika sedang musim filek ataupun flu Nah, misalkan masa pandemi seperti ini ya teman-teman juga harus Menjaga jarak ya, memakai masker Dan juga cukup istirahat, mengkonsumsi vitamin dan sebagainya Kemudian juga teman-teman harus Vaksin influenza Nah, ini bisa ya menjadi sarana untuk mencegah Supaya terhindar dari infeksi saluran nafas Nah, kemudian ketika teman-teman badannya sedang tidak enak Ya, kondisinya sedang tidak fit Ya, cukupi istirahat Ya, jangan malah keluyuran kemana-mana Nah, ini malah jadi salah Kemudian teman-teman juga harus menyikat gigi Ya, secara rutin minimal sehari itu dua kali Nah, kalau perlu teman-teman Ya, untuk menjaga kesehatan mulutnya Mulut dan gigi Ya, ke dokter gigi Ya, minimal enam bulan ya Untuk memeriksakan, berkonsultasi masalah kesehatan mulutnya Ini jauh lebih bijak lagi Yang kedua, hindari polusi udara Nah, jadi teman-teman Ya, cara ini merupakan salah satu juga Untuk menjaga kesehatan paru-paru Agar tidak sakit Ya, agar tidak bermasalah Nah, jadi misalkan teman-teman Ya, menghindari polusi udara Salah satunya Menghindari menjadi perokok pasif Artinya asap rokok ya Nah, jadi teman-teman Walaupun tidak merokok Asap rokok juga bisa Mempengaruhi kesehatan paru-paru teman-teman Nah, pastikan di tempat kerja Di rumah Di dalam mobil Ataupun di dalam ruangan Tertentu ya teman-teman Bebas dari asap rokok Nah, karena ini penting Ataupun asap-asap lainnya Ataupun misalkan teman-teman pergi Menggunakan motor keluar rumah Ya, itu gunakanlah masker Ya, supaya Teman-teman menghindari polusi udara Apalagi memang Ramai ya Sedang macet dan sebagainya Nah, kemudian juga teman-teman harus mengenali Perubahan iklim Ataupun adanya bencana alam Nah, jadi teman-teman misalkan Sedang adanya kebakaran hutan Ya, nah itu jangan teman-teman Keluar keluar rumah Ataupun teman-teman pergi Ke tempat sumber kebakarannya Ya, asapnya kan Bisa mengganggu kesehatan Nah, ataupun misalkan Adanya asap dari Gunung berapi ya Nah, ini juga teman-teman harus Menghindarinya Nah, jadi teman-teman Ya, penting untuk menghindari Polusi udara Nah, jadi itu merupakan juga Salah satu cara Supaya paru-paru teman-teman Tetap sehat Intinya teman-teman Jangan keluar ruangan Ataupun keluar ke tempat Yang memang Udaranya sedang tidak sehat Nah, gampangnya seperti itu Yang ketiga Tidak merokok Nah, jadi ya Hampir seluruh orang tahu Rokok itu tidak sehat Rokok itu berbahaya Ya, tetapi masih banyak Yang merokok Nah, jadi teman-teman Ya, rokok itu Bisa menyebabkan Paru-paru menjadi Tidak sehat Nah, bisa menimbulkan Kanker paru-paru Bisa menyebabkan Penyakit paru Obstruksi kronis Ya, kemudian juga Bisa jadi bronchitis Empisema Dan sakit paru lainnya Nah, jadi teman-teman Ya, jangan merokok Karena dengan merokok Itu bisa mengakibatkan Saluran nafas Menjadi bermasalah Menyempit Ya, kemudian Juga bisa merusak Sel-sel saluran Pernapasan Nah, ini akhirnya Nanti berkembang Jadi Kanker Nah, jadi intinya Memang rokok itu Bisa menyebabkan Paru-paru Menjadi tidak sehat Memang tidak Secara langsung Ya, sekali rokok Langsung bermasalah Ya, itu kan Gak mungkin Ya, itu butuh proses Ya, butuh proses Setiap orang itu Berbeda Mungkin ada yang Sepuluh tahun Orang tertentu Ada yang mungkin Lima tahun Ada yang Dua puluh tahun Baru mengalami masalah Jadi, tidak bisa Menyamakannya Apalagi kalau memang Teman-teman ada Penyakit asma Ya, dengan Merokok tentu Akan memperburuk Kondisinya Jadi, jangan merokok Ataupun tidak merokok Yang keempat Olahraga Nah, jadi olahraga ini Sudah tidak diragukan lagi Ini membantu Menjaga Kesehatan paru-paru Teman-teman Nah, olahraga yang disarankan Adalah aerobik Nah, jadi dengan teman-teman Melakukan olahraga rutin Misalkan seminggu Tiga kali Ataupun Sampai lima kali Ya, ini akan Meningkatkan Kapasitas paru Teman-teman Nah, jadi misalkan Gini ya Kapasitas paru Teman-teman itu Maksudnya Kemampuan paru Teman-teman Untuk menampung Oksigen Menghirup Oksigen Sekali nafas Nah, jadi Alangkah Baiknya Kalau memang Kapasitas paru Teman-teman Itu normal Ya Jangan sampai Di bawah normal Ataupun Jadi bermasalah Nah, jadi Teman-teman Yang kurang suka Olahraga Ya, mulai olahraga Yang belum terbiasa Olahraga Biasakan mulai Saat ini Nah, ajak Anggota Anggota keluarga Lain Ya, untuk Olahraga Bersama-sama Supaya Lebih Menyenangkan Yang kelima Periksakan Kondisi Kesehatan Teman-teman Kedokter Nah, jadi Poin kelima Ini juga penting Teman-teman Ya, untuk Mencegah Nah, kalau Seandainya Memang teman-teman Sedang ada Masalah kesehatan Terutama Di bagian Pernapasan Ya, sebaiknya Teman-teman Berkonsultasi Kedokter Ya, untuk Mengetahui Apa yang sedang Terjadi Penyebabnya Kenapa Ya, bagaimana Cara mengobatinya Ataupun Cuma sekedar Check up Untuk mencegah Untuk mengetahui Kesehatan teman-teman Ya, nah ini juga Akan jauh lebih baik Ketika teman-teman Berkonsultasi Kedokter Ya, ataupun Misalkan teman-teman Memeriksakan Kesehatannya Ya, kemudian Juga misalkan Teman-teman Melihat Fungsi paru-parunya Kapasitas paru-parunya Ya, ini Boleh-boleh saja Nah, jadi Memang penting Untuk Berkonsultasi Ke dokter Baik Ada masalah Ataupun tidak Itu boleh-boleh saja Tetapi Ya, kalau memang ada masalah Ya, harus Tapi kalau tidak ada masalah Ya, itu tidak usah Oke, teman-teman Itu tadi Ya, cara mudah Dan ampuh Untuk Menjaga Kesehatan paru-paru Ya, agar Tidak terkena penyakit Agar tetap sehat Agar fungsi paru-paru Tetap normal Nah, jadi Kita sebagai Manusia Dan juga sebagai Orang yang Ingin sehat Itu tidak ada salahnya Mencegah Berupaya Ya, kalau Seandainya kita sudah Berupaya Hasilnya baik Ya Alhamdulillah Oke, teman-teman Mungkin ada yang Ingin ditambahkan Silahkan tulis di kolom Komentar Ya, supaya Teman-teman yang lain Ikut baca Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like, share, dan komen Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Semoga yang sedang sakit Kita doakan bersama-sama Semoga cepat Diberikan kesembuhan Amin Salam sehat Sampai jumpa